Intro Dalam sepak bola, nomor 10 selalu dianggap sebagai nomor keramat Hal tersebut karena nomor 10 selalu identik dengan pemain penting Atau pemain yang memiliki skill di atas rata-rata dalam sebuah tim Beberapa nama pemain top dunia pun menggunakan nomor punggung 10 di timnya Begitu juga di Persib Tercatat sederet nama besar telah mengenakan nomor punggung keramat tersebut Dan berikut ini pemilik nomor punggung 10 Persib dari masa ke masa 1. Ajat Sudrajat Nama Ajat Sudrajat tentunya tidaklah asing di telinga para Boboto Ajat merupakan legenda hidup Persib Bahkan bagi para Boboto, Ajat Sudrajat bak dewa layaknya Maradona bagi supporter Argentina Ajat memperkuat Persib di era 80-an sampai 90-an awal Di masa emasnya, Ajat dikenal sebagai playmaker handal dan punya naluri mencetak bol Ajat pun menjadi sosok penting yang membawa Persib menjadi juara perserikatan 1986 Pernyataan Ajat yang terkenalnya sekarang adalah Persib besar karena cacian Pujian adalah racun 2. Alexandro Tobar Didatangkan Persib pada pertengahan musim Liga Indonesia 2003 Tobar langsung memikat hati Boboto Playmaker asal Cili ini, selain pintar dalam mengatur tempo permainan dan memberikan umpan akurat Juga Piawai mencetak gol melalui tendangan bebas Selama satu setengah musim membela Persib, Tobar berhasil mengemas 15 gol di semua ajang resmi Tobar pun menjadi sosok penting yang menyelamatkan Persib Bandung dari jurang degradasi pada 2003 3. Ekene Ikenwa Tajam di kandang, namun melempem saat tampil tandang Itulah mungkin yang diingat dari sosok Ekene Ikenwa Selama membela Maung Bandung, Ekene mencatatkan 26 kali pertandingan dan mencetak 13 gol Menariknya, 13 gol yang dibuat oleh Ekene semuanya diciptakan di partai kandang Persib Yang kala itu masih bermarkas di Stadion Siliwangi Istimewanya lagi, 13 gol yang dicetak oleh Ekene hanya dibuat dalam 5 pertandingan saja Dengan rincian, 1 kali kuatrik, 2 kali hatrik, 1 kali mencetak 2 gol, dan 1 kali mencetak 1 gol Meski demikian, nama Ekene masuk daftar rekor sebagai penyerang ketiga yang berhasil mencetak 2 digit gol untuk tim Maung Bandung di era Liga Indonesia Setelah Sutyono dan Imral Usman 4. Ridwan Barkawi Ridwan Barkawi menjadi ikon Persib di eranya Hal tersebut lantaran permainan apik dan gelontoran gol dari bomber asal Maroko ini Di partai debutnya bersama Persib, Barkawi langsung menjadi penentu kemenangan melawan Arema dengan gol sematawayangnya Tiga hari berikutnya, ia semakin menggila dengan mencetak 2 gol ke gawang Persikapas Sejak dari itulah, Barkawi menjadi ikon tim kebanggaan Jawa Barat ini Satu hal yang paling diingat Boboto pada sosok Ridwan Barkawi ini, yaitu tarian Jaipongnya Barkawi selalu melakukan tarian Jaipong seusai berhasil mencetak gol 5. Hilton Moreira Pemain asal Brazil, Hilton Moreira menjadi pemain pertama Persib yang menggunakan nomor punggung 10 di era ISL Jaya Hartono yang saat itu menukangi Maung Bandung mendatangkan mantan anak asunya di Delta Sidoardo Yaitu Hilton Moreira, Haryono, Erlangga Sucipto, dan Waluyo Selama 3 musim membela Persib, Hilton mampu menorehkan 26 gol dari 41 laga yang dilalui Duetnya bersama Christian Gonzalez menjadikan mereka duet paling menakutkan di Indonesia saat itu 6. Zravko Dragicevic Penampilan striker asal Montenegro ini bersama Persib sangatlah singkat Dragicevic tercatat hanya satu kali membela Persib di ajang resmi Yaitu kalah partai pembuka IPL musim 2011-2012 yang mempertemukan Persib dengan Semen Padang Dragicevic dicoret Persib lantaran penampilannya dinilai tidak sesuai harapan tim Maung Bandung 7. Moses Saki Setelah mendepak Dragicevic, Persib langsung mendatangkan striker asal Ghana Yaitu Moses Saki untuk menghadapi kompetisi ISL 2011-2012 Sebagai seorang striker utama, Moses Saki dianggap gagal menjalankan tugasnya Moses hanya mampu mengemas 3 gol selama setengah musim berseragam Persib Tentu hal itu sangat jauh dari harapan Persib dan Boboto Yang mengharapkan sosok striker tajam sebagai juru gedor Maung Bandung Bahkan, Moses disebut-sebut sebagai pembelian gagal Persib Di akhir putaran pertama, Moses pun akhirnya diputus kontrak oleh Persib 8. Sergio van Dijk Sergio van Dijk menjadi pemain naturalisasi pertama yang mengenakan nomor 10 di Persib Van Dijk mengenakan nomor 10 pada musim 2013 Selama mengenakan nomor keramat tersebut, pemain berdarah Belanda ini tampil begitu luar biasa Ia mampu mencetak 21 gol dari total 29 laga yang dimainkan Torehan gol ini juga sekaligus menyamai rekor 21 gol dalam satu musim Milik legenda Persib Sutyono yang sudah bertahan selama 18 tahun Penampilan gemilang van Dijk bersama Persib diganjar dengan gelar runner-up top skor ISL 2013 Ia hanya kalah dari top skor Boasalosa yang berhasil mencetak 25 gol 9. Makan Konate Dari semua pemain asing yang pernah mengenakan nomor 10 di Persib Bisa dibilang Konate lah pemain yang paling sukses Bagaimana tidak, Konate berhasil mengakhiri penantian 19 tahun Persib Untuk kembali mencicipi gelar juara Liga Bahkan, di tahun selanjutnya, yaitu 2015 Konate kembali membawa Persib juara Piala Presiden Yang digelar untuk pertama kalinya Didatangkan Persib pada musim 2014 Awalnya, Konate akan mengenakan nomor punggung 14 Hanya saja, nomor 10 kemudian kosong Setelah kepergian mendadak Sergio van Dijk ke salah satu klub asal Iran Selama berseragam Persib, Konate mampu mencetak 16 gol di semua ajang resmi Ia benar-benar menjadi roh dan general lapangan tengah Persib Hingga kini, Persib belum pernah lagi memiliki playmaker sehebat makan Konate 10. Robertino Pugliara Sejak awal kehadirannya di Persib Pugliara mengemban tugas berat menggantikan peran makan Konate Yang memutuskan hengkang ke Liga Malaysia Bayang-bayang nama besar makan Konate Menjadi tantangan tersendiri bagi Robertino Pugliara Apalagi, ia dan Konate memiliki posisi yang sama Yaitu seorang playmaker Serta akan menggunakan nomor punggung 10 Yang sebelumnya digunakan oleh Konate Pugliara tergolong sukses mengemban tanggung jawab tersebut Pengalamannya bermain di sejumlah klub Indonesia Membuatnya tahu benar bagaimana atmosfer Liga Indonesia Pemain asal Argentina itu mampu menjadi raja asis bagi Maung Bandung Dan sukses membawa Persib finish di lima besar klaksmen akhir Bersama Persib, Pugliara mencatatkan 31 penampilan Dan menghasilkan 3 gol serta 6 asis Pada musim 2017, Persib benar-benar mengehebohkan jagad sepak bola Indonesia Hal itu lantaran Persib mengusung tema Golden Era Dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang Dua pemain kelas dunia langsung didatangkan ke Bandung Dua nama tersebut ialah Carton Cole, X Chelsea Dan tentu saja Michael Essien Mantan pemain Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan Namun, yang menarik adalah Justru Mai Timo lah yang menjadi tokoh protagonis utama Dalam penampilan Persib di musim 2017 Mai Timo yang seorang gelandang tengah Justru lebih sering ditempatkan menjadi seorang penyerang utama Alhasil, pemain berjuluk Maung Timo itu Mampu mencetak 9 gol dari 28 laga di musim 2017 12. Ezekiel Endosel Memiliki postur tubuh tinggi besar, skill yang baik Serta unggul dalam duel udara Menjadikan Ezek sebagai striker yang komplit Namun sayang, sikap temperamental yang tinggi Seringkali menghasilkan kartu Yang mana malah merugikan timnya sendiri 24 kartu kuning dan 1 kartu merah Tentunya bukan catatan yang baik bagi seorang striker Ezekiel didatangkan Persib pada pertengahan musim 2017 Di awal kedatangannya, Ezekiel mengenakan nomor punggung 70 Dan berhasil mengemas 4 gol di akhir musim 2017 Di musim keduanya, baru Ezekiel mengenakan nomor punggung 10 Menggantikan Mai Timo Di musim ini, Ezekiel tampil menggila Setelah diduetkan dengan Jonathan Baumann Duet ini menghasilkan 80% gol Persib di musim 2018 Ezekiel sendiri berhasil menjadi top skor tim Dengan torehan 17 golnya Musim 2019, Baumann memutuskan hengkang ke Liga Malaysia Ditinggal duet sehatinya, Ezekiel tetap mampu jadi top skor tim Di musim 2019 dengan mengoleksi 15 gol Total, selama 2,5 musim di Persib Ezekiel mencetak 36 gol dari 62 laga yang dilakoninya Catatan ini membawa Ezekiel berada di posisi ketiga top skor sepanjang masa Persib Di bawah Sutyono dan Cristian Gonzalez 13. Esteban Vizcara Vizcara sudah sejak lama dihubung-hubungkan dengan Persib Namun, baru pada musim 2019 lah Vizcara benar-benar berlabuh ke Persib Di awal kedatangannya Vizcara sempat akan mengenakan nomor punggung 7 Yang sebelumnya digunakan oleh Atep Tapi, akhirnya Vizcara memutuskan mengenakan nomor punggung 9 Di musim 2019 Di musim 2020 ini Vizcara akan mengenakan nomor keramat Persib Yaitu 10 Keputusan itu Lantaran pemain anyar Persib asal Brazil Wanderlouis Bakal mengenakan nomor punggung 9 Yang dipakai Vizcara musim lalu Saya akan pakai nomor 10 Sudah pasti pakai nomor 10 Karena dia Wanderlouis minta nomor 9 Ungkap Vizcara saat ditanya wartawan Vizcara sebenarnya lebih suka mengenakan nomor punggung 11 Tapi, nomor tersebut sudah lebih dulu dikenakan oleh Deddy Kusnandar Karena nomor 11 sudah ada yang pakai Jadi, saya pakai nomor 10 Ujar Vizcara menambahkan